Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang AJB Hilang atau Akta Jual Beli Hilang. AJB atau Akta Jual Beli yang dibuat oleh PPAT dalam suatu transaksi tanah digunakan untuk para pihak untuk membuktikan adanya perbuatan hukum terkaitan dengan peralian hak atas tanah. Nah, AJB ini perbuatan hukumnya adalah berupa jual beli. Sedangkan tanahnya ini, hak atas tanahnya ini bisa berupa tanah hak milik, bisa berupa tanah hak bangunan. Bahkan untuk apa namanya, yang lain, saya juga pernah melihat bahwa tanah-tanah yang sertifikat letter C pun juga bisa menggunakan peralihannya menggunakan Akta Jual Beli. Nah, namun terkadang AJB ini sudah dibuat, pemilik AJB tersebut tidak menemukan AJB yang diterima dari PPAT atau notaris itu. Biasanya orang mengatakan PPAT atau notaris. Nah, sehingga diketika digunakan untuk mengurus sertifikat atau untuk balik nama. Nah, sertifikat AJB ini tidak diketemukan atau hilang. Ini tentu menjadi permasalahan tersendiri. Langkah apa yang bisa kita ambil ketika AJB tersebut hilang? Yang pertama, kita harus mengurus sertifikat kehilangan dari kantor kepolisian. Artinya apa kalau kita mengurus sertifikat kehilangan dari kantor kepolisian? Di sini kita, bahwa kita, ini kita adalah orang berintikat baik bahwa AJB tersebut hilang. Memang kita tidak mengerti keberadaan tempatnya. Karena jangan untuk menghindari adanya penyalahgunaan AJB tersebut. Terkadang bisa dialihkan atau dijaminkan oleh orang pihak lain. Selanjutnya, datanglah ke PPAT yang mengeluarkan di mana tempat kita membuat AJB tersebut. Selanjutnya, di notaris atau PPAT yang tempat kita mengajukan membuat AJB tersebut, mintalah salinan minuta aktanya. Karena apa? PPAT seharusnya membuat atau menyimpan minuta akta atau selain AJB yang diserahkan kepada para pihak. Nah, minuta akta ini adalah sama isinya dengan salinan akta jual-beli yang diserahkan kepada Anda. Nah, dengan Anda mendapatkan salinan atau minuta akta itu, yang ada isinya sama, minuta akta tersebut bisa digunakan untuk melakukan perbuatan hukum yang saya tepatkan tadi. Mengurus peralian haknya, yaitu untuk mengurus berbalik nama sertifikat atau membuat sertifikat di Badan Pertahanan Nasional. Oke, itu tadi penjelasan dari kami. Saya rasa dengan mendengarkan penjelasan dari kami, pada intinya jika Anda sertifikat AJB hilang, datanglah ke kantor PPAT yang mengeluarkan sertifikat tersebut, yang mengeluarkan AJB tersebut, dan mintalah salinan minutanya. Sehingga, antelah Anda mendapatkan minuta salinan tersebut, itu sama juga dengan AJB yang waktu Anda buat. Jika masih ada pertanyaan, silakan disampaikan di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.